Kisruha antara Putra Basuki Chahaja Purnama atau Ahok, Nikola Sean Purnama, dan Ayutalia Kian Panjang Setelah dilaporkan atas tuduhan penganiayaan, Nikola Sean kini resmi melaporkan balik Ayutalia. Saya sudah buat laporan semalam di Polres Jakarta Utara, kata pengacara Nikola Sean Ahmad Ramzi, saat dihubungi The PIKOM, Rabu 1 September 2021. Ramzi mengatakan pihaknya melaporkan Ayutalia dengan tuduhan perbuatan pencemaran nama baik dan fitnah. Dilaporkan atas pencemaran nama baik dan fitnah pasal 310 dan 311 KUHP, kata Ramzi. Sebelumnya, Nikola Sean mengultimatum Ayutalia untuk meminta maaf dalam tempo 1x24 jam. Namun kini, pihak Nikola Sean tidak lagi menunggu permintaan maaf dari Ayutalia dan memilih menempuh proses hukum terkait tuduhan penganiayaan itu. Saya minta et minta maaf karena fitnah saya dan keluarga saya. Jika dalam 24 jam nggak ada iktikat baik minta maaf, maka saya akan bawa hal ini kerana hukum, kata Ramzi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa, tanggal 31 Agustus 2021. Tak ada penganiayaan. Ramzi membenarkan kliennya memang bertemu dengan Ayutalia pada Jumat 27.08 malam di sebuah showroom di daerah penjaringan, Jakarta Utara. Namun dia membantah adanya tindakan penganiayaan yang dilakukan Sean Purnama kepada Ayutalia. Tidak pernah ada sentuhan fisik di situ, jelas Ramzi. Ramzi menambahkan kliennya mengaku laporan dari Ayutalia merupakan fitnah kepada Sean dan keluarga besarnya. Sean pun disebut telah memiliki sejumlah alat bukti untuk bekal laporan baliknya kepada Ayutalia nanti. Nggak ada somasi tapi saya sampaikan terkait berita beredar mengenai saya saat ini adalah fitnah keji terkait nama baik saya dan keluarga saya. Saya enggak lalukan penganiayaan sama sekali dan saya punya bukti dari pernyataan saya, kata Ramzi membacakan pesan dari seandetik.com. Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!